Oke guys, balik lagi bersama gue Darian Darmadi Ya, di G3 sekarang sudah ada update lagi alias Ada pendant, bukan pendant baru sih ya Hanya event pendant saja Dimana pendant-pendan lama yang kembali diobral atau dirilis Seperti itu ya Tapi di antara 4 pendant tersebut Gue sudah punya sayangnya Hanya untuk yang Nirvana saja yang gue belum punya Untuk yang lainnya sudah punya semua Ya, event ini berlangsung hingga tanggal 19 jam 0 tepat Karena di tanggal 19 jam 0 tepat akan maintenance server ya Dimana akan ada perubahan tampilan UI Dan juga ada update untuk map Godhands 2 Dan juga satu lagi nanti ada sistem Dimana sistem bertahan Nanti kalian lihat saja Atau kalian lihat saja videonya untuk update terbaru LGR Judulnya di channel youtube gue Itu adalah versi Taiwan Tapi disitu bisa jadi bocoran untuk kalian Untuk update apa saja yang nantinya ada di Gate 3 Indonesia Seperti itu Karena update tidak akan beda Cuma memang di Gate 3 Taiwan lebih duluan saja update-nya dibanding dengan Gate 3 Indonesia Seperti itu Dan disini yang diobral ada Bubble Escape Pin Lalu ada Electromagnetic Ada Nirvana dan juga ada Horror Drawing Untuk Bubble Escape kan bebas biaya dan batalkan gelembung sahabat Lalu Electromagnetic ini ketika membangun atau tiba Akan menarik lawan sejauh Satu lain Bukan 4 blok ya Satu lain maksudnya gue Sedangkan untuk Horror Drawing Kalau tidak salah kembali ke start Dan untuk Nirvana Gue lupa Nirvana atau Nirvana ya bacanya ya Kayaknya sih Nirvana ya Cara bacanya Nah jadi gue kasih lihat Untuk pendant tersebut Gue sudah punya Tapi kita masuk ke Direktori saja mungkin Nah Nirvana Doll ini dia ya Untuk ability-nya saat lawan tiba di area ku Biar sewa satu area tim Tim atau area ku 50% Kali jumlah area dimiliki Maksimal 4 area Saat tiba di area ku 70% Tangkap lawan yang lewat Itu ability-nya untuk Nirvana Doll ya Nah kita lihat Untuk Pendan yang lain Bubble escape pin Nah bubble escape pin Saat tiba di area lawan 35% Bebas sewa Dan biaya sewa Semua area ku Dua kaya lipat Saat terkurung di bubble 80% Langsung lepas Ya gue sudah punya Dimiliki ya Seperti yang kalian lihat Lalu tadi Elektromagnetik Elektromagnetik Dan juga satu lagi Nah ini Elektromagnetik Field Amplifier Saat bangun Tiba di landmark ku 90% Tarik semua lawan Yang ada di dalam lain Lalu terima donasi Area termahal Kecuali landmark Ini mantap ya Ability-nya Untuk elektromagnetik Pokoknya recommended Banget buat kalian kejar Dan juga bubble escape pin Sama itu juga Wajib dikejar Lalu Untuk yang satunya lagi Tadi namanya apa ya Kita cari aja Pasti ada di sekitaran sini Hmm mana ya Sepertinya udah lama Pendannya jadi sedikit Agak jauh Ada Skytroyal Skytode Ini kalau gak salah Di obral Di penjualan terbatas Ya di penjualan terbatas Juga ada ya Pendan-pendan Beberapa Tapi ya Hampir semuanya juga Gue udah punya Maksudnya ya Beberapa sudah punya Jadi Kalaupun gue beli Nantinya Palingan dapatnya Yang udah gue punya Seperti itu Mana sih Horrors Drawing Rasanya udah punya deh Wait 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 Kita cari Yang ada gambar benderanya Di atas Kalau gak salah Mana dia Dia hilang Orang udah punya Kok itu Horrors Drawing Itu Drawing Equipment Atau belum max Entahlah Tapi yang pasti Sudah ada Seharusnya Horror Drawing Equipment Horror Drawing Equipment Masih S ya Mungkin juga Karena ada beberapa Pendan Gue yang masih S Belum gue upgrade Nah seperti ini Juga di obral Kalau gak salah ya Di Star Candy Shop Oke lah Gak ketemu Atau entah Gue gak liat Atau gimana Pokoknya Gak ketemu aja Itu pendan Harusnya udah punya kok Seinget gue Atau kejadian Kejual ya Karena Horrors Drawing Yang itu Itu pernah di obral Atau apa Gitu gue dapet Dari situ ya Ya udahlah ya Langsung saja Kita lanjutkan Di penjualan terbatas Seperti biasa Disini ada Beberapa Pendan Dan dimana Ya gue udah punya juga Untuk pendan-pendannya Yang nomor 1 Ada counter jetpack Jetpack Itu gue belum punya Yang nomor 2 S Royal Tone Plane Tadi udah punya ya Udah gue kasih liat Nomor 3 Ada remote Construction Drone Itu gue belum punya Hiding Clock Juga belum punya Lalu Helos Guibuk Sudah punya Lalu Signing Grid Master Construction Scroll Sudah punya Voodoo Doll Juga sudah punya Dan Teleport Invitation Sudah punya Electromagnetic Field Amplifier Sudah punya ya Jadi yang belum punya Hanya Satu Dua Tiga Tiga Dari Sepuluh Ya Eh Sepuluh Sembilan Ya Tiga dari Sepuluh Yang udah punya Jadi buat apa Kalau misalkan Dikejar juga Kayaknya Dibeli juga Nggak akan Worth it Oke Jadi itu dia Untuk event kali ini Sepertinya Gue nggak akan Kejar Emang Nggak akan Kejar Sia Karena Ya udah punya Semua Cuman Nirvana Doang Yang belum punya Untuk event Pendannya Dan untuk Penjualannya Pun Yang tadi Gue sebutkan Yang belum Gue punya Counter Jetpack Lalu ada Remote Construction Drone Dan juga Hide Clock Itu aja Yang gue Belum punya Dan di Star Candy Shop Jangan lupa Ada Pendan Disini Di bagian Pendan Ada King Trampolin Ada Rocket Lalu ada Seeking Yang tadi Lalu ada Fahala Dan ada Rapper Bear Yang masih Sama Cuman Ada Seeking Ada Seeking Sama Fahala Kalau nggak Salah Yang Barunya Sama Rocket Skate Queen Baru Ya Ya Rocket Skate Udah Punya Semua Oke Kita Lanjutkan Saja Untuk Permain Champion Lake Mungkin Ya Wah Up Down Wah Ini map Yang paling Ngeselin Sebenarnya Up Down Di Mana Kalau Udah Ngangkat Area Udah Kita Nggak Bisa Ngapa Ngapain Kalau Udah Di Up Aja Udah Susah Untuk Keluar Kadang Kadang Kita Nggak Bisa Ngebangun Sama Sekali Ataupun Ambil Alih Jadi Benar Benar Terkurung Kalau Misalkan Lawan Sudah Meng Up Area Tersebut Ya Seperti Biasa Gue Masih Pakai Kartu Rico Yang Sangat GGWP Dimana Ya Ini Ability Lumayan Bisa Bangkrut Dalam Satu Turn Saja Tergantung Si Kalau Misalkan Langsung Aktif Si Bisa Ya Ngebangkrut Langsung Asalkan Pindahnya Itu Aktif Lalu Setelah Pindah Bikin Black hole Dan Gelembung Juga Checkpoint Udah Langsung Bangkrut Lawannya Wow Lawannya Pindah Terus Aktif Terus Ability Kita Pilih Joe Yang Biasa Seperti Biasa Ya Jangan Sampai 12 Oke 10 Nice Pindah Nice Tarik Lawan Wah Lawannya Pakai Defense Ya Jangan 5 Biasanya Kalau Dadu Kedua Sering 5 Oke Nice 9 Joe Membangun Area Secara Random Nice Kita Pasang Black hole Di atas Saja Tapi Tidak Pasang Checkpoint Sayangnya 22M Dan Lawannya Ngopi Landmark Ya Opi Drone Kita Beli Feristella Yang Paling Mahal Seperti Biasa Sayang Sekali Biaya Tidak Cukup Untuk Membangun Ya Dan Diambil Ini Lawannya Tayalan K K Bc Entahlah Tidak Tidak Aktif Ability Apa Ya Apa Ya Kayaknya Si Tayalan Ini Lawannya Misalnya Ability Bagus Banget Ya Main Komplit Dong Lawannya Pindah Ke Kering Dunia Buat Black Hole Kita Buat Black Hole Di 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 Sini Donasi Area Lawan Termahal Nice Kurung Tebas Angel Card Nice Ya Itu dia Ability Keren Ya Langsung Menyerah Ternyata Lawannya Tadinya Gue kira Gue bakal Kalah Karena Lawannya Udah Jauh Banget Dari Gue Maksudnya Jumlah Landmark Seperti Itu Jauh Banget Keliatannya Bakalan Kalah Seperti Tapi Ternyata Tidak Ability Mantap Emang Itu Untuk Si Rico Ya Karena Dia Bisa Pasang Checkpoint Atau Stop Dan Kita Pasang Black Hole Dengan Si Titans Gauntlet Lalu Kita Bisa Juga Menarik Dengan Electromagnetic Dan Juga Awakened Vera Awakened Veranya Bisa Pindah Dan Membangun Landmark Seperti Itu Nice Sekali Pokoknya Ini Ability Dan Second Ability Juga Mantap Mantap Banget Dimana Ketika Membuat Black Hole 70% Langsung Random Biaya Sewa Berkali Lipat Lalu Untuk Second Ability Si Bubble Escape Ada Non Aktifkan Angel Card 70% Electromagnetic Second Ability 20% Keliling Dunia Saat Tiba Di Area Sendiri Atau Milik Lawan Itu Mantap Banget Pokoknya Abis Narik Kita Keliling Dunia Kan Mantap Ya Lalu Untuk Yang Veranya Saat Membuat Landmark Jadi Pas Kita Pindah Itu Ketempat Semula Membangun Landmark Lalu Biayanya Berlipat Pokoknya Benar-benar Udah Cocok Banget Second Ability Dengan Ability Dari Si Pendant Pokoknya Mantap Sekali Ya Itu Recommended Banget Settingan Pendant Juga Second Ability Untuk Kalian Yang Punya Kartu Rico Oke Sekian Video Kali Ini Dan Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Sampai Jumpa Kali Lalu Kali 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 Hop Kali